Pertawalan lokasi dengan status tanah sekolah di kampungan gandara, status tanahnya tidak ada. Jadi kalau ada guru apabila kalau yang punya hak adat itu kalau halangin, saya sih orang kepala kampung juga mau bicara, tidak ada. Maksudnya status tanah tidak ada bagaimana? Kan pembayaran hak tanah adat itu kan tidak ada. Jadi ini masih status tanah masyarakat, tanah adat ya? Jadi kalau besok ada guru, kalau yang putar nada datang palang. Gugat ya? Jadi saya orang kepala kampung mau bicara apa? Anggap saya memang tidak tahu. Dan selama ini bangun-bangunan ini tidak pernah juga datang di rumah kepala kampung. Bahkan malah saya ke dinas pendidikan pun, kepala dinasnya jawab saya bahwa ah ini kita dan kita. Jadi ini aset ini adalah aset yang belum terdaftar di kampung gitu? Ya karena memang secara aturan saya tidak tahu karena barang ini sampai hari ini saya tidak tahu. Karena tidak pernah kayak rumah saya. Pemerintahan kampung tidak tahu? Pemerintahan kampung tidak tahu. Pasti ada waktu yang saya cerita sama bupati juga. Karena saya takutnya besok jadi halangan ada guru baru dong palang. Betul. Terus salahnya ada di siapa? Memang saya, saya orang kepala alami saya sudah bisa bicara. Saya panggil tinggi, paling tinggi saya panggil eh mari dulu. Coba nanti baru kita cek kayak bupati atau bagaimana. Saya di jalan keluar. Untuk solusinya ya? Nah untuk kita, solusi kita bukan hanya mau sekolah. Ya. Cuman dong bangun juga nanti dia pernah hargai kepala kampung. Ini dibangun kapan? Dibangun kapan? Bangunan ini. Dibangun kapan bangunannya? Dibangun kapan bangunan ini? 2019-2020 kemarin. Jadi berarti status tanah masih milik masyarakat? Ya masih milik masyarakat. Kalau sudah selesaikan status tanah pasti secara aturan kita ada tanda tangan juga. Penerahan itu sudah ada. Tapi hari ini tidak ada. Belum ya? Ini memang ada masyarakat yang punya hak itu ada menunggu. Apa kalau ada guru? Rencana apa sih dong? Oh kalau mereka mulai aktif. Rencana kapan aktif ini? Ya saya tidak tahu ya. Cuman isu di jalan ini seperti itu. Yang punya hak tanah ada di bicara-bicara. Menunggu saja. Kapan doang mau turunkan guru? Jadi seperti itu. Jadi saya juga kalau dong takin. Saya memang saya tidak tahu. Ya Pak. Hari ini sampai dari dinas turun juga tidak pernah. Sehingga di saya cuma lewat-lewat saja. Pak Kepala Kampung saya minta maaf. Tapi kalau Pak Kepala Kampung sendiri melihat bahwa kondisi bangunan ini apakah ini memang sudah sesuai atau mungkin ada hal-hal lain? Ya saya pikir kalau sekolah sudah ada. Masalah lapangannya. Lapangannya. Kenapa? Kenapa tapi belum bisa selesaikan. Terus ada air banyak ya. Terkenanya. Kalau umpamanya hari ini umpamanya anak-anak sekolah ya. Kira-kira bagaimana air ini. Tidak mengerti karena selamanya seorang kepala dinas. Dari dinas pun namanya dinas pendidikan tidak pernah sehingga saya berumah. Nah gitu. Tidak pernah menyampaikan apapun. Ngomong apa untuk apa tidak ada. Ini memang saya tidak tahu. Cuma pasti ada waktu yang saya akan ketemu kuatnya. Jika-jika. Sekarang air yang genangan ini saja kan rumput sudah tinggi begini. Kalau pas jam begini kalau ada guru yang ada. Terus anak-anak mau sekolah. Sekolah air genangan setiap tim. Kira-kira bagaimana. Jadi itu yang memang saya mau bilang baik juga akan salah. Tapi pasti ada waktu yang saya akan CICT itu ada yang bupati juga. Di dalam ruang kelas itu sudah ada apa namanya? Perabot atau bagaimana? Aduh Pak Abang saya belum pernah masuk di dalam ruangan itu saya tidak tahu. Tapi saya tidak pernah datang. Mereka datang panggit saya atau untuk begini Pak Kampung. Mari kita sama-sama dulu lihat-lihat bagaimana. Tidak ada jadi. Tapi saya tidak tahu. Tapi kira-kira jumlah siswa berapa banyak? Karena saya lihat ada tiga ruang kelas ya. Ya sekitar Rampau Peluan lah. SD ya. Oke sudah. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih.